namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut burung cendet atau burung pentes merupakan salah satu burung predator yang memiliki suara variasi isyan yang sangat baik burung cendet adalah burung cerdas dari keluarga turdidae burung cendet termasuk burung favorit untuk para penghobi yang senang dengan burung yang bisa menirukan berbagai suara burung lain burung ini memiliki habitat asli di hutan terutama di pepohonan tinggi karakter dasar burung cendet ganas apabila lapar burung ini akan berlaku agresif apabila lapar petarung yang memiliki teritorial apabila mendengar suara burung lain atau melihat burung sejenis maka semangat tempurnya langsung berkobar mirahi yang cenderung mudah naik burung ini sangat mudah naik birahinya banyak penyebab yang dapat membuat naiknya birahi pada burung di sejenis ini seperti ekstra muding yang over penjemuran yang berlebih atau melihat burung cendet lain dapat dengan cepat menaikkan tingkat birahinya mudah jena karena kemampuan meradaptasinya yang tinggi maka burung ini mudah jena kepada manusia panjang tubuhnya 20-25 cm paruhnya membentuk kait di bagian ujung serupa dengan burung palkon jenis burung telang jenis juga memiliki tungkai yang kuat dan cakar yang tajam yang dipergunakan untuk mencengkram mangsanya di udara seri khas burung cendet adalah ekornya yang panjang dan akan meliuk-liuk jika sedang berbunyi sifat asli burung cendet adalah gelap jika mematuk rasanya sekaligus menggigit dengan paruhnya yang tajam bagi pencinta burung cendet merupakan burung yang sangat menyenangkan variasi polum variasi suara polomo suara dan keindahan penampilannya menjadi alasan bagi pecinta feco memiliki cendet sebagai peliharaannya jenis kelamin sangat menentukan kesenangan dalam melihara burung ini jenet yang berkelamin jantan tentu memiliki warna yang lebih mencolok variasi suara warna yang lebih beraneka ragam dan polomo suara yang keras potensi ngoceh tanpa henti juga bisa dilihat dari perawakannya bakalan yang baik harus berbadan tegap sehatnya terkesan kokoh tapi simetris dan tidak cacat tulis burung berkepala besar membulat dan bagian atasnya datar burung berkepala besar diakini sebagai burung pintar perhatikan juga bentuk dan ukuran paruh utamakan cendet dengan paruh tebal dan panjang tetapi tampak profesional dengan ukuran kepala dan tubuh paruh tebal dan tata kokoh menandakan burung bisa membawa lagu dengan tembakan dan polomo kerat sebaliknya jika paruh terlihat cipis cenderung ngerol jika ngerol pelumuh suara akan lebih kecil karena dibutuhkan nafas lebih lama sementara itu jika dilihat dari penampilannya cendet yang rajin berkecoh mempunyai ciri-ciri berikut bermata geli serta berbulu rata dan agak menggilap gerakannya gerit tuburnya besi dari kotoran serta organ kanan dan kirinya seimbang pelumuh suara keras mempunyai bakat alami atau mental yang baik tidak takut ketika bertemu dengan burung sejenis baik ketika latihan maupun kontes Oke sekian informasi yang dapat saya sampaikan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati